Intro Tak terasa waktu telah berlalu Seiring duka di hati Sementara ku tetap melangkah Untuk mencari kedamaian hati Ingin aku meraih semua asa Di hatiku Walaupun begitu berat Ku rasakan Beban hidupku Biarkanlah semua begini Tanpa ku harus berubah Sebenarnya yang telah terjadi Anggap hanya sebuah mimpi Ingin aku meraih Semua asa Di hatiku Walaupun begitu berat Ku rasakan Beban hidupku Biarkanlah Hari-hari bermangu Menang di esok Seiring undaga kasih yang bahagia Biarkanlah Semua asa Tak terjadi Harapan Di hatiku Tak tetap bersinar Selamanya Kamu jangan menangis terus dong Nanti arwah ayah kamu gak tenang disana Untungnya sebulan sebelum peristiwa ini terjadi Ayahmu telah menjual rumah ini kepadaku Dan kamu bisa tinggal disini seperti milikmu sendiri Suaminya ya Sebetulnya Om Henry mengusahakan ini untuk Sandra Tapi yang namanya Pak Prabu itu tidak suka Sandra Begitu pertama kali dia melihat kamu Dia langsung memutuskan untuk menjadikan kamu istrinya Barul Ya nyonya Besok pagi kita jadi kasih keluar rumah ya Yoi nyonya Loh Kenapa Bu Perintah Pak Henry memang begitu Kamu dilarang masuk lagi Kamu siapa? Hei Ini rumah saya Kamu mau cari siapa di luar Kamu ngapain sih? Ya itu yang betulin mobilnya Pak Henry Montir dari bengkel Orion Kalau dia montir mau benerin mobil kasih dia masuk Kok malah di luar? Besar tua bangka Tidak Aku kesini mau ketemu kita Oh Gita Gita si anak yatim itu Bukan saya gak ada hubungan saudara apa-apa sama dia Saya anak tunggal Dia numpang di rumah saya Sian ya Eh iya Eh Kayaknya AC saya mati Eh maksudnya gak dingin Kamu mau kan tolong benerin Yuk Tolong deh Nggak tahu kenapa Padahal kalau diganti crayon tuh Mobil nggak rusak Dibilang rusak Mengada-ada Mengada-ada Tadi kedengerannya ada suara kelakson mobilnya Sandra ya Mana dia? Pergi lagi sama montir mobilnya Om Aduh Sandra Sandra Memang susah diatur anak itu BSD mana? Kan kesalahan Biar ibu samaning yang membawa barang-barangnya Tolong kita bayarkan bajanya 1000 rupiah Ini bang Halo Andre Eh Si Bahlur pasti marah Kalau dilihat aku masuk kemarin Ayo kita ke tempat kemarin Nggak bisa Manta Harry bisa mengecek om baru Nilang aja Kamu disuruh Tante Henry ke supermarket Ayo Tapi om baru pasti akan Menanyakan lewat intercomnya Alah sudah naik Itu urusanku Ayolah Ayo 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 Sudah kasih aja kucing Eh Dia nggak mau Akhirnya aku ditilang Ha 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 Nah Makasih banget Eh goci Yuk Hati-hati kau Ya Selamat menempuh hidup baru Terima kasih. 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 Pak Henry, kalau perlu apa-apa, Perto, tolong, ya, dibantuin, ya. Bu Henry sebentar, ya. Terima kasih. Coba, lihat. Nah, kita lipat sini dulu, ya. Om dan Tante Henry menunggu kita, kan, Om. Oh, jangan dikhawatirkan. Mereka main kartu. Biasa. Judi-judian. Kan, terlalu besar untuk seorang diri. Kalau siang, Om sibuk di kantor. Kalau sudah pulang, ya, di sini. Sendirian. Tanpa saudara, tanpa istri. Mengerti? Saya harap kita mau tinggal di sini. Bersama Om. Dengan kehadiranmu, sepasangan di sini, pasti meriah. Apalagi kalau kau nyanyi. Kau suka nyanyi, kan? Kita, jadikan rumah ini seperti rumahmu sendiri. Untuk selamanya. Ambil salat, ya, enak. Nah, segar. Sayang ya, pertunjukannya kurang menarik, saya bilang, ya. Tampak bagus, ya. Ya, lain kali-kali. Ya. Bapak. Si Om itu, perempuannya muda, kali. Oh, iya. Gita, nanti, kalau Om antarkan kau pulang, Om akan membuka satu rahasia yang akan merubah masa depanmu secara luar biasa. maaf, Om. Saya mau ke restroom sebentar. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Loh? Nanti mau ke sini lagi, enggak? Ya, saya pikir-pikir dulu. Oh, iya. Terima kasih, terima kasih. Ayo. Apa isinya, ya? Pisang apa susu? Rezeki! Maaf, Pak Prabu. Nona tadi tidak pergi ke toilet, tapi dia lari lewat jalan belakang. Tadi Andri datang ke sini. Terus, terus terlalu menunggu nggak ada, ya dia pulang lagi. Ada pesan, Om? Enggak. Dia cuma ngasih bir sama kacang buat Om. Tapi Om tanya, diandri mau ke sini lagi enggak? Terus dia bilang, pikir-pikir dulu. Makasih, ya, Om. Ya. kenapa? Di mana tuan danunya Henry? Halo Dari Pak Endri Halo, iya Hei, kamu ini bagaimana sih? Kok bodoh sekali? Om Prabu begitu baik sama kamu, kamu tinggalkan begitu saja Kamu sudah bikin malu Om Prabu di depan orang banyak, tahu? Dengar Pokoknya kita harus secepat mungkin menemui Om Prabu untuk minta maaf Mengerti? Oke Pak Endri ngomong apa, Nam? Apa yang jadi beban perasaanmu? Saya harus usahakan rumah ini kembali, Buki Atau kita pergi dari sini Terus Terus kita usahakan Tadi malam Om sama Tante kalah banyak kita Jadi kalau Om bicara dengan kita agak kurang kontrol Jangan dimasukin ke hati ya Papa juga suka kurang kontrol kalau kalah judi Loh, kamu nggak pernah tahu loh kalau papamu suka main judi Papa gambling dengan usahanya Sehingga semua kekayaan dan perusahaannya ludes Tapi itu namanya bukan kalah judi dong Zaman sekarang Kalah judi atau kalah tender sama saja Tante Tapi saya heran Meskipun papa telah mengeluarkan begitu banyak uang Ia tidak bisa mengatasi kebangkrutannya Sampai-sampai semuanya jatuh ke tangan Om Hendri Maksud kita Om Hendri mengakali papanya kita, gitu? Kita nggak bilang begitu Masih untung rumah ini nggak jatuh ke tangan orang lain Suatu saat Saya akan mengembalikan nama baik papa dan perusahaannya Saya yakin Tuhan Maha Adil dan Maha Pemurah Tante Sepertinya kamu tidak bersyukur atas kebaikan yang kami berikan padamu Justru saya bersyukur kepada Tuhan Dan sangat berterima kasih kepada Om dan Tante Dengan kejadian ini Saya bertambah yakin Bahwa manusia setiap saat bisa berubah Hanya Tuhan yang tetap Maha Adil dan Maha Tau Tidak ada yang bisa merubah nasib kamu sebagai hatim piatu, Gita Kecuali kamu mau mendengar nasihat Om dan Tante Kamu bisa seperti dulu lagi Kalau kamu menikah dengan Pak Prabu Katanya kamu mau mengembalikan nama baik orang tua kamu dan kekayaannya Nah ini kesempatannya Manusia hanya bisa berusaha dan berencana Tante Tapi pada akhirnya Tuhan juga yang menentukan Kalau memang itu mau kamu Ya aku serah Kita lihat saja nanti Terima kasih selamat menikmati kenapa kau tertawa kau mau jadi wanita peliharaannya tutup maut ma aku tidak akan jadi apapun bagaimana aku bisa melepaskan diri dari siasat Pak Henry itu yang aku tidak tahu katakanlah dengan jujur Gita kau jatuh cinta pada Andre hmm tidak tapi aku menyukainya apa sih yang dimiliki Andre montir miskin yang hidup hanya cukup butuh makan bodoh kau hidup itu tidak hanya tergantung pada uang dia muda ganteng dan punya pengertian baru siap nyonya hari ini kita jangan sampai lolos lagi ya dari rumah ini yoi kalau enggak kamu bisa pecat yoi Gita Gita mau pergi ketemu Andre di bengkelnya mau tanya soal usahanya membantu mengembalikan harta warisan orang tua Gita nanti angku juga datang kesini no Tante Henry sudah melarang dia untuk datang kesini bu ibu temenin ya enggak usah ibu kan banyak kerjaan saya pergi dulu ya hati-hati di jalan ya eh non mau kemana non kok pake di kunci segala kuncinya mana om non mau kemana mau ketemu Andre waduh bagaimana ya barusan nyonya bilang non kita tidak boleh pergi kemana-mana kecuali dengan tuan dan nyonya begitu katanya saya harus menjalankan perintah non kalau enggak saya bisa dipecat non kita kan tahu nyari pekerjaan susah apalagi sekarang anak-anak saya banyak lagi saya malu om harus menjalankan tugas dan perintah sebagai pegawai ya non sudah dapat jalan untuk urusan warisanku itu justru untuk itu aku datang kemari baik kita bicarakan baik kita bicarakan saya memakan di luar tante dan om tidak mengizinkanmu keluar kenapa sebetulnya tuan dan nyonya bilang non kita tidak boleh ketemu lagi dengan Andri tetapi karena Andri ini sudah nyampe kesini ya lebih baik om pura-pura tidak tahu iya kan aku sudah dapat pengacara yang mau mengurus masalahmu Pak Lul Pak Lul Pak Lul Pak Lul yoi saya kasih tahu laginya iya maaf non nyonya bilang non kita disuruh masuk tidak boleh berdiri disini katanya baik om saya masuk dulu Andri biar om baru tidak dimarah hitam selamat menikmati Pak Lul lebih baik kamu cepat-cepat ngelamar dia kawin langsung kamu bawa pergi dari rumah hantu in Andri terima kasih kamu saat menghargai terima kasih saya permisi dulu Tantangan sudah bilang dia tidak boleh injek rumah ini lagi kebetulan dia lewat lalu mampir enggak enggak kamu enggak boleh bergaul dengan orang seperti itu kita kita mata buat kamu bisa jatuh baik kita kita dengar kabar dari om baru nanti kita ke tempatnya pak Prabu ya ya gak usah kamu bicara lagi soal kita omong kosong bagaimana sih apa saja yang saya sukai saya bisa dapat dengan gampang termasuk perempuan tapi apa yang terjadi saya ini dibikin malu di depan orang banyak tapi saya sudah mencoba untuk sebentar saya belum selesai oke oke apa sih sebenarnya yang kamu atur sama kita ya saya bilang pak Prabu memperisti kita eh ya kita mau diperisti pak Prabu kamu gila mana pernah saya bicara begini sama kamu kamu yang merencanakan itu pantas pantas dia begitu takut bajar bajar dia lari saya sudah putuskan dengan kongsi saya untuk menunda dulu semua proyek yang telah direncanakan dengan perusahaan pak Prabu pak tidak tidak mana kita kandisinya dari belakang pak gimana wajah tidak 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 nanti 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 dimana kita mana seputinannya kecil itu saya tidak tahu Tuhan tidak mungkin kamu paling dekat sama dia kamu pasti tahu gimana dia betul mas mau gimana saya tidak tahu dimana tidak tahu Tuhan hei tidak gimana dia kalau tidak aku gantung mungkin di tiga kamar saya terima kasih Hai 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 Tuhan tą Tuhan tadi dia bilang mau tidur-tidura di kamar saya yang Baru, mana kita? Saya nggak lihat dia keluar tuh Masa kamu nggak lihat dia menemati gerbang? Gobrol Memangnya dia bisa terbang, nggak bakat? Hei, kamu mau lihat kita bahagia nggak? Kamu orang yang paling dekat sama kita Kenapa kamu tidak mau membuju kita supaya mau menjadi istirahat Prabu? Tuhan mau menjual manusia Seperti barang dagangan saja Dimana beri kemanusiaan Tuhan? Tuh, blok Pak Prabu itu orang kaya Nggak masuk di akal kalau kita tidak mau menjadi orang yang kaya raya Mungkinan kita sudah bosan jadi orang kaya, Pak Ah, kamu lihat Tuh, bunya lindai kerbang Tuh, bunya lindai kerabat 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 Terima kasih telah menonton! Tuh, bunya lindai kerabat 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 Simpan saja air mata itu untuk hari pertawinan saya Dengan laki-laki yang saya cintai dan mencintai saya Jadi Mencinta sama montir Andra itu? Ibu ambilkan makan dulu ya Mungkin sudah matang Tadi Ming yang menyelesaikan masakan Bu Hati-hati Jangan sampai ada yang tahu tempat ini Biarlah Om Hendy percaya bahwa saya sudah kabur Saya yakin mereka pasti bingung mencari saya Tadi Pak Hendry marah Seperti bandeng ngamuk cari non-gita Ibu mau dicekek Karena ibu gak mau mengatakan kemana non-gita pergi Biarkan Biarkan Prabowo menikahi anak jejak Miko itu aku bisa menerjakan bom dasar ada sepeda ada sepeda bisa om sudah menganggap kamu sebagai anak sendiri tapi itu bukan berarti kamu bebas penyuran seenaknya sendiri om tidak mengarang kamu bergaul dengan siapa saja apa yang terjadi pada waktu kau ketemu pak perabu kemarin tante dan om hendri sengaja meninggalkan saya berdua dengan pak perabu dengar terlilah kalau itu kemana om hendri tapi kalau kau ketemu pak perabu bilang bahwa kau tidak bersedia menjadi istrinya apalagi menjadi pihara pokoknya sebelum kamu menandatangani surat ikan dia harus terlebih dahulu menandatangani kontrak kerja pada perusahaan om om bilang saja apa yang harus kita lakukan tau kenapa? kenapa? soalnya sang raja ribalat sakit gigi kita harus bisa mengubah jalan pikiran pak perabu itu agar kita dikasih toyo gak mungkin dia akan ikar janji begitu saja dia sakit hati sekali dengan Gita karena ditinggal di restoran aneh kamu kok lebih milih perempuan miskin seperti Gita yang maka punya masa depan Tante ada satu hal yang kamu ingat uang kita sekarang selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton